Ini lumayan ya, tekanannya besar sekali Tergantung dari pompaan dari piston tadi Semakin banyak yang memompa, tekanannya semakin besar Semburannya semakin kencang Kalau dirasa sudah lemah, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini kita akan review sebuah alat penyiram tanaman Dari merek Yoto Dengan kapasitas 9 liter Ini cukup besar ukurannya Ini kalau di lantai kira-kira 60 cm panjangnya Apa saja isinya Oke, sebelum ini buka Kita lihat Diberikan suku cadang Pertama ada tutup tanki Katup pelepas angin Kran Kemudian ada penyambung pipa Ada selang Kemudian dikasih spare part servisnya Ada tali, kemudian ada kartu piston Dan pipa penyemprot Oke, kita langsung unboxing Oke, kita buka Oke, ini adalah penyemprot dari Yoto Berkapasitas 9 liter Ini cukup besar Tapi kalau kapasitasnya ini besar Kalau kita genong lumayan berat mungkin ya Kalau kita isi airnya sampai penuh Oke, sesuai Tata tadi yang didus Yang didapat apa saja Yang pertama ini ada spare part Biasanya ini adalah cadangan Jika suatu saat rusak Untuk mengganti karet-karet di dalam Ini mungkin harus dijaga baik-baik Kemudian ada sebuah semprotan Ini kurang lebih panjangnya Sekitar 40 cm Kemudian sudah ada pengatur nozzle Tinggal diputar Oke, selanjutnya ada Ini ada sebuah keran Ya, dimana tinggal kita tekan saja Nah, ini adalah sambungan untuk pipa tadi Kemudian ada pengaturan Dan keran ini mempunyai dua fungsi Pertama, kalau di tekan Jika ingin dikunci Tinggal tekan, dorong Ini akan aktif terus Jika mematikan, tarik ke belakang Jadi, sekali tekan Atau dikunci Dorong Dan selang ini panjangnya kurang lebih 2 meteran 2 meteran Ini merupakan katuk pelepas angin Jika tekanan terlalu besar Tinggal ditarik Kek keluar anginnya Ini ada piston Tinggal pompa Di sini terdapat kunci Nah, di sini ada kunci Kalau kita putar Ini bisa dipompa Tapi kalau kita masukkan di sini Nah, ini terkunci Jadi, tidak bisa dipompa Untuk versi 9 liter ini Tidak ada corong Seperti versi di bawahnya Itu ada corong Ya, jadi Cara membukanya Cukup diputar yang hijau Cara membuka cukup diputar yang bagian hijau ini Maka Dia akan terlepas Nah, ini dia Ini merupakan pipa piston Ya, penghasil tekanan Tinggal dipompas saja Kemudian kita memasukkan air ke bagian sini Berkapasitas 9 liter Wow Dan di sini sudah ada ukurannya Jadi memudahkan untuk kita Mengukur air Yang dimasukkan ke dalam tabung ini Nah, dimulai dari 1 liter Sampai dengan 9 liter Berkapasitas maksimal 9 liter Oke, kita coba Masukkan air Sebelum dimasukkan air Tidak lupa ini ada sebuah gantungan Ya Jenisnya bukan digendong Mungkin terlalu besar ukuran Botolnya Atau tabungnya Jadi ini diselendangkan ya Oke, kita coba masukkan air Kita masukkan air sedikit saja Untuk sampel Seperti apa semprotannya Apakah kuat atau tidak Airnya sudah masuk Sebanyak 2,5 liter Maka ini tinggal ditutup Kencangkan Sampai kencang Oke, cukup Kemudian dipompa Kemudian dipasang Nah, ini untuk mengatur Sumpuran airnya Mau Halus Mau kasar ya Tinggal diputar-putar saja Di sini Tadi sudah diputar sedikit Apa yang terjadi Uh, ternyata pancarannya Jadi jauh Uh Pancarannya jauh Oke Sudah jauh Wow, jauh banget Ini lumayan ya Tekanannya besar sekali Tergantung dari pompaan Dari piston tadi Semakin banyak yang memompa Tekannya semakin besar Sumpurnya semakin kencang Kalau dirasa sudah lemah Maka tinggal dipompa lagi Kita balikin Putar searah jarum jam Maka semakin halus Yang keluar Kita cek apakah semakin halus Ya, betul Yang keluar harus sekali Halus kayak hujan Wow That will be a selegit Kekasabari Jika dirasa sudah beres menggunakan, tetapi masih bertekanan, bagaimana cara membuangnya? Tinggal ditarik ke atas, maka tekanannya akan berkurang. Ini adalah untuk membuang tekanan. Jika tekanan yang dirasa sudah habis, baru boleh dibuka. Jadi dalam bertekanan tinggi, jangan langsung dibuka, karena dia akan loncat. Atau bahasanya apa, mungkin akan berbahaya sedikit ya. Tetapi, lepaskan dulu tekanannya dengan menarik ini. Nah, kalau sudah tekanan yang dirasa hilang, maka ini tinggal dibuka saja. Itu cukup aman. Oke, terima kasih sudah menonton sampai beres. Mudah-mudahan memberikan info yang cukup detail bagi yang mencari semprotan untuk tanaman atau disinfektan. Ini cukup recommended dengan budget yang lumayan terjangkau. Bisa didapatkan di market place atau di toko pertanian terdekat. Jadi jenisnya ada yang 5 liter, 7 liter, 9 liter. Nah, ini yang paling besar, 9 liter. Sesuaikan dengan keperluan kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.